Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier Nah kita lanjutkan materi yang kemarin Kalau kemarin kita membahas sistem persamaan linier 2 variable Sekarang kita bahas tentang persamaan linier 3 variable Sistem persamaan linier 3 variable adalah suatu sistem persamaan dengan 3 variable Bentuk umum dari persamaan linier 3 variable adalah sebagai berikut Dengan A, B, C, dan D merupakan bilangan real Tapi A, B, dan C tidak boleh semuanya 0 Cara penyelesaiannya yaitu Pertama, pahami soal dan pertanyaannya Carilah variable-variable pada soal cerita Kemudian, ubahlah variable tersebut dalam persamaan linier 3 variable Kemudian, temukan nilai variable pada persamaan linier 3 variable dengan substitusi atau eliminasi untuk menjawab pertanyaannya Contoh soalnya, selesaikan sistem persamaan yang diketahui nilainya sebagai berikut Persamaan pertama, X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 16 Persamaan kedua, X dikurang 2Y ditambah 9Z sama dengan 8 Persamaan ketiga, yaitu 2X ditambah Y dikurang Z sama dengan 17 Tentukan nilai dari X kuadrat tambah 2Y dikurang 5Z Jadi kita cari nilai dari X, Y, dan Z terlebih dahulu Penyelesaiannya yaitu X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 16 Menjadi X sama dengan 16 dikurang 5Y dikurang 3Z Jadi persamaan 1 Kemudian, X dikurang 2Y ditambah 9Z sama dengan 8 Kita jadikan menjadi X sama dengan 8 Tambah 2Y dikurang 9Z jadi persamaan 2 Kemudian yang terakhir ada 2X tambah Y dikurang Z sama dengan 7 Menjadi Y sama dengan 7 dikurang 2X tambah Z Menjadi persamaan 3 Selanjutnya persamaan 1 sama dengan 2 Kita jadikan sama dengan Dengan hasil sama dengan yaitu 8 sama dengan 7Y dikurang 6Z Kita jadikan persamaan 4 hasilnya Persamaan 2 disubstitusikan ke persamaan 3 Menjadi Y sama dengan 7 dikurang 2X tambah Z Menjadi 7 dikurang 2 dikali 8 tambah 2Y dikurang 9Z tambah Z Dan hasilnya menjadi Y sama dengan Negatif 9 ditambah 19Z dibagi 5 Kita jadikan persamaan 5 Kemudian persamaan 5 kita substitusikan ke persamaan 4 Menjadi 8 sama dengan 7Y dikurang 6Z Persamaan 4 tadi Nah kita substitusikan persamaan 5 Y sama dengan negatif 9 ditambah 19Z dibagi 5 Menjadi 8 sama dengan 7Z Y nya kita ganti negatif 9 tambah 19Z dibagi 5 Dan hasilnya dikurang 6Z Dan hasilnya Z sama dengan 1 Kemudian substitusikan nilai Z ke persamaan 5 Yaitu Y sama dengan negatif 9 ditambah 19Z dibagi 5 Menjadi Y sama dengan negatif 9Z Dan hasilnya Y sama dengan negatif 9Z Substitusikan nilai Y dan Z ke persamaan 1 Kepersamaan X sama dengan 16 dikurang 5Y dikurang 3Z Dan hasilnya X sama dengan negatif 9Z Dan hasilnya X sama dengan negatif 9Z Kuadrat ditambah 2Y dikurang 5Z Dengan hasil yaitu 8 Jadi nilainya itu 8 Untuk lebih paham Coba kalian kerjakan soal di bawah ini Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variable di bawah ini Nah itu tadi materi yang kita bahas kali ini